4 Jam Ditodong Senjata Tentara Israel Prajurit Kopassus Tagentar Demi Bebaskan Bocah Lebanon Saat ingin membebaskan seorang bocah Lebanon, prajurit Kopassus pernah ditodong senjata oleh tentara Israel selama 4 jam. Kejadian ini dialami seorang prajurit Kopassus yang tergabung dalam pasukan Garuda dan berusaha membebaskan seorang bocah Lebanon yang ditangkap oleh tentara Israel. Dilansir dari buku Kopassus untuk Indonesia, yang ditulis Iwan Santosa dan E. Anata Negara dan diterbitkan R. Danwe, prajurit Kopassus itu B. R. Nama Mayor Yuda Air Langga Mayor Yuda Air Langga adalah seorang perwira menengah Kopassus TNI AD yang dikirim ke Lebanon. Yuda tergabung dalam kontingen Garuda. Salah satu hal yang diingat Yuda selama penubasan adalah saat tentara Israel menangkap seorang bocah Lebanon. Bocah 15 tahun itu melempari pagar perbatasan Israel dengan batu. Mayor Yuda dan rekan-rekannya mencoba membebaskan anak itu. Tentu bukan dengan senjata melainkan dengan diplomasi. Sebagai pasukan di bawah bendera PBB, mereka adalah penengah konflik, bukan pasukan tempur. Saat itu tim Indonesia mendatangi pos militer Israel dan berbicara secara persuasif. Mereka mencoba meyakinkan militer Israel bahwa pelaku pelemparan hanya seorang bocah di bawah umur. Prajurit Kopassus itu meyakinkan agar hal itu tak diperpanjang dan melepaskan bocah tersebut. Namun ternyata niat tersebut tidak langsung dapat diterima oleh militer Israel. Butuh perjuangan negorisasi selama berjam-jam meyakinkan para tentara Israel tersebut. Akhirnya setelah negosiasi berlangsung selama 4 jam bocah tersebut dibebaskan. Meski di tengah negorisasi, pasukan Israel tetap siaga dan menodongkan senjata. Kita kembangkan sisi kemanusiaannya, sehingga mereka akhirnya berhasil membebaskan anak itu, kata prajurit Barret Merah ini. Keprah pasukan Garuda saat bertugas di daerah konflik memang selalu mendapat sambutan baik. Pasukan Indonesia dikenal ramah dan gampang berbaur dengan penduduk lokal. Selain itu pasukan Indonesia ringan tangan dan selalu memberikan bantuan kepada masyarakat maupun pasukan lain yang membutuhkan perolongan. Tak heran jika setiap penugasan pasukan Garuda selalu diterima dengan baik, bahkan seringkali dijamu oleh masyarakat. Berbeda dengan pasukan perdamaian lainnya yang biasanya selalu dilempari batu saat patroli oleh warga sekitar. Pasukan sudah di briefing, bahwa jika bertemu dengan warga Libanon harus disapa, diberi salam, namun tetap siaga. Ada yang memberi salam, ada yang tetap memantau situasi sekitar, kata Yuda. Kopassus selamatkan tentara Spanyol saat diguru pasukan Hisbuloh. Tak banyak orang tahu soal cerita prajurit Kopassus selamatkan tentara Spanyol saat diguru pasukan Hisbuloh. Kisah prajurit Kopassus selamatkan tentara Spanyol terjadi saat pasukan Barat Merah ini tengah dikirim sebagai pasukan perdamaian PBB. Cerita prajurit Kopassus selamatkan tentara Spanyol ini tertulis dalam buku, Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Santosa dan EA Kertanegara. Berawal saat tim penintai Spanyol sedang melakukan patroli rutin. Pasukan Spanyol yang terdiri dari 10 panser dan 60 prajurit patroli itu mengambil dokumentasi kabel dalam saluran air, yang dicurigai sebagai kabel komunikasi milik Hisbuloh. Namun, aksi para tentara Spanyol tersebut itu tepergok oleh pasukan Hisbuloh. Mereka tak tinggal diam, pasukan Hisbuloh mengerahkan 10 motor trail dan mobil bersenjata AK-47 serta anti-tank RPG untuk mengejar pasukan Spanyol tersebut. Diburuh oleh salah satu kelompok paramiliter paling tangguh di dunia, pasukan Spanyol lari ke pos tentara Lebanon, yang kebetulan ada prajuri. P. Kopassus di sana, para tentara Spanyol itu pun meminta bantuan kepada prajurit Kopassus yang saat itu tergabung dalam pasukan perdamaian PBB. Pasukan Spanyol itu pun diamankan di wilayah pos PBB. Kemudian dan Satgas Pasukan Indonesia memerintahkan seorang perwira untuk bertemu dengan tokoh Hisbuloh. Lah, perwira tersebut diminta untuk berdialog dan menjernihkan suasana agar tak terjadi baku tembak. Pihak Hisbuloh pun bersedia untuk menghindari konflik asalkan tentara Spanyol menyerahkan dokumentasi yang mereka dapatkan di saluran air. Pihak Hisbuloh mengaku melakukan ini karena mereka menghormati tentara Indonesia. Disaksikan tentara Indonesia, Hisbuloh meminta memory card kamera pasukan Spanyol tersebut yang digunakan untuk mengambil dokumentasi saluran air tersebut. Pasukan Spanyol akhirnya memberikan memory card mereka untuk menghindari terjadinya bentrok antara pasukan bersenjata ini. Pasukan Hisbuloh yang siap berperang mengaku tak segan-segan melakukan kontak senjata dengan pasukan Spanyol. Prajurit Kopassus memang tak hanya mahir dalam bertempur, tapi juga mahir dalam bernegosiasi. Bukan sekali ini prajurit Kopassus menyelesaikan konflik tanpa berujung pertumpahan darah. Itulah kehebatan TNI Kopassus.